Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu Nah, untuk rekan-rekan guru sertifikasi Ada kabar baik nih Bapak Ibu Ya, untuk hari ini Sering sekali ditanyakan Min, gimana pencairan TPG Triumulan 1 Kami akan pertama akan update Informasinya Bapak Ibu Dan juga kami akan sekalian menjelaskan Seperti apa sih potongan pajak Untuk tunjangan sertifikasi Karena masih banyak yang belum nonton video yang Kemarin kami buat Nah Bapak Ibu, berikut ini update-nya Untuk pencairan TPG Triumulan 1 Yang pertama Tulang Bawang Kemudian Lubuk Sikaping Pasaman Kemudian Bandar Lampung Tangerang, Salatiga Oki, kemudian Kota Padang Laman Dau, Deli Serdang SMA Tapten, Sumater Sumut Kemudian Bungo, Kabupaten Bungo, Oki Kemudian Seragen, kemudian Kampar Kemudian Halmahera Tengah Kemudian Cianjur Kemudian Situ Bondo Kemudian Bengkulu Karawang dan Kutai Timur Kemudian Jambi Kemudian Bogor Kemudian Cianjur Provinsi Kalbar Basawaran Kemudian Bekasi Tubaba Kemudian Klaten Kemudian Kota Serang Lampung Timur Tojo Una-Una Kemudian Soro Langun Tulung Agung Maros Jember Kukar Yogyakarta Kemudian Kemenak Jaktim Kemenak Kampar Kemenak Bonek Lauting Timur Cia Lotim Kemenak Cianjur Kemenak Tangerang Kemenak Intramayu Kemenak Bogor Kemenak Garuk Kemenak Babelang Kemenak Subang Kemenak Kemudian Jambi Kemenak Agam Kemenak Sukabumi Kemenak Kemudian Bali Kemenak Dan Cirbon Kemenak Nah ini daftar daerah yang kami pantas sudah pencarian TPG Triwulan 1 Bapak Ibu Jadi kita akan membahas berapa persen sih potongan tunjangan profesi guru itu Dan juga menemukan jawaban pasti dari statement ya Karena banyak yang mengatakan tunjangan profesi gelongan ompat itu tinggi Nah ketika ditanya, tingginya seperti apa? Ini banyak yang tidak bisa menjawab secara real, secara regulasi, secara data Nah ini akan kita bahas Bapak Ibu supaya kita memahami terkait pajak ini Bapak Ibu Nah baik Bapak Ibu, terkait pajak tunjangan profesi ini perlu kita pahami Jadi untuk golongan 3, yang pertama pajaknya itu pajak penghasilannya sebesar 5% Untuk golongan 4, pajak penghasilannya itu 15% Nah itulah sehingga mengapa selama ini banyak teman-teman mengatakan kalau golongan 4 itu tinggi pajaknya Karena memang sebesarannya selisih 10% Nah terkait tunjangan profesi, selain pajak penghasilan itu dipotong juga untuk BPJS Bapak Ibu, potongan iuran BPJS sebesar 1% untuk penerima tunjangan profesi Sebenarnya yang dipotong adalah 5%, tapi 4% ditanggung oleh pemerintah 1%nya itu ditanggung oleh penerima upah atau tunjangan profesi ini Bapak Ibu Nah di akhir video kita akan simulasi terkait perhitungan potongan tunjangan profesi Dan kita akan lihat selisihnya nanti antara golongan 4 dan golongan 3 Nah sebelum itu perlu kita ketahui melek aturan Sumber aturan yang mengatur terperihal pemotongan-pemotongan ini dari mana Ini kita perlu pahami dulu Bapak Ibu Nah terkait potongan pajak penghasilan itu Tadi Bapak Ibu yang 5% dan 15% itu Salah satu sumbernya di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2010 Bapak Ibu Nah di pasal 4 ayat 2 itu jelas tertulis Bapak Ibu Pajak penghasilan pasal 21 itu 0% Bagi PNS golongan 1 Kan saat ini tidak ada guru sertifikasi yang golongan 1 ya Itu semua mulai dari golongan 3 S1 Bapak Ibu ya Di sini sebesar 5% Bagi PNS golongan 3 Nah ini dasarnya pemotongan 5% untuk golongan 3 Nah kemudian sebesar 15% Bapak Ibu bagi PNS golongan 4 Nah di sini sumber regulasinya Nah terkait pemotongan untuk BPJS itu diatur di peraturan presiden nomor 75 2019 Bapak Ibu Di pasal 30 dijelaskan iguran bagi peserta PPU atau pekerja penerima upah itu terdiri dari salah satunya PNS Bapak Ibu ya Nah di sini dijelaskan potongannya sebesar 5% Di mana pembagiannya 4% itu dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini pemerintah 1% dibayar oleh peserta Nah ini regulasinya Bapak Ibu terkait potongan BPJS Nah sekarang kita akan simulasi potongan pajak penghasilan dari golongan 3 dan golongan 4 Ini adalah tabel gaji untuk PNS ya Bapak Ibu Tabel gaji terbaru Ya ini adalah tabel gaji golongan 3 dan golongan 4 ya Nah kita sama-sama ambil di golongan 3A dan 4A masa kerja 10 tahun Jadi golongan 4A masa kerja 10 tahun gaji pokoknya itu 3.554.900 Kalau golongan 3A masa kerja 10 tahun 3.012.000 Nah kita coba masukkan dalam tabel perhitungan Jadi di sini Bapak Ibu golongan 4 3.500.000 sekian Golongan 3 3.012.000 ya Masa kerja sama-sama 10 tahun Nah gaji pokoknya tadi itu dikali 3 ya Karena TPG itu dibayar per tribulan Maka golongan 4 totalnya tadi 10.600.000 Golongan 3 9.036.000 Nah setelah dipotong pajak untuk golongan 4 15% Maka total gaji yang diterima Dikali 15% Itu potongannya 1.599.000 Bapak Ibu Sementara Untuk golongan 3 tadi Yang 5% potongannya sebesar 451 Ya otomatis akan selisih Akan lebih besar golongan 4 Karena tadi Potongan pajaknya adalah 15% Bapak Ibu Nah seperti ini Jadi tidak ada lagi teman-teman guru Yang hanya berstatement Pajaknya tinggi Tapi ketika ditanya persen Berapa persen Itu tidak bisa menjawab Jadi sekelir ya Bapak Ibu Potongan pajak untuk golongan 4 itu Termasuk tunjangan sertifikasinya 15% Golongan 3 5% Plus 1% Potongan BPJS Untuk semua golongan Nah seperti itu regulasinya Bapak Ibu Semoga informasi ini bermanfaat Dan bisa menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa